Optik melawai Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memberi sinyal kemungkinan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPP PDIP Syed Abdullah menyebut partainya akan menentukan sikap di waktu yang tepat dan jika merasa sejalan dengan visi misi, maka PDIP akan mendukung Prabowo Gibran meski tak ada di kabinet. PDIP Perjuangan itu akan menentukan posisionalnya kapan, di mana, dan sebagainya bukan itu soal. Soalnya adalah bagaimana PDIP Perjuangan melihat visi bangsa ke depan 5 tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo. Jika visinya sama, maka PDIP Perjuangan dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet bisa mendukung itu. Atau tidak masuk kabinet juga pasti mendukung. Intinya, pokoknya, bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati. Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyebut telah menyerahkan usulan nama kader-kader terbaiknya menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Menurut Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamzurizal, sudah ada permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto soal siapa nama kader PKB yang jadi Menteri akan diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Semua bukan hanya ke PKB ya, ke setiap partai minta pokoknya nama-nama kader-kadernya yang terbaik, profesional di bidang yang diminta, itu pasti berbicara kayak demikian. Ya PKB yang diminta seperti itu, kita kirim nama-nama kesan. Oh, jadi PKB juga diminta itu kira-kira? Semua partai bukan hanya PKB. Tapi kalau PKB itu kira-kira menyarankan siapa atau ada... Itu Ketua Umum dengan Pak Presiden terpilih.